Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Agus namanya, sudah menakuni usaha bengkel motor beberapa tahun ini. Memiliki keahlian servis ringan dan berat kendaraan bermotor, sudah diminatinya sejak kecil. Keahliannya ini sangat mendukung Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dengan memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap rima. Pasalnya medan yang sulit dilalui terkadang membuat kendaraan mengalami kerusakan, tetapi keahlian dan talenta yang dimiliki Agus, semua dapat teratasi dengan baik. Seperti inilah bengkel milik Agus warga Dusun Bukit Sanggye, Desa Sentangaujaya, Kejamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Nampak berjajar motor dinas TNI yang digunakan anggota Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Aku sudah menakuni usaha bengkel motor beberapa tahun lamanya. Memiliki keahlian servis ringan dan berat kendaraan bermotor, sudah diminatinya sejak kecil. Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang mendukung keahlian yang dimiliki Agus. Perbaikan kendaraan Satgas sering dipercayakan ke montir andalan Dusun Bukit Sanggye ini. Kalian sebagai montir sangat mendukung kelancaran kegiatan anggota Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dengan memperbaiki kendaraan agar tetap prima. Medan yang sulit dilalui terkadang membuat kendaraan mengalami kerusakan, tetapi keahlian dan talenta yang dimiliki Agus semua dapat teratasi dengan baik. Kesempatan yang berbeda dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Jendro Edi Bibawai So Semhan menjelaskan bahwa dukungan masyarakat dalam mengatasi permasalahan dalam kendaraan yang digunakan untuk akses menuju sasaran dalam pembangunan desa akan menjadi motivasi semangat tim Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Diharapkan dengan adanya bantuan perbaikan tersebut, trobel pada mesin kendaraan dapat memperlancar sasaran fisik TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Saya Agus, Masih menikmati sanggih, Sintanggo Jaya, Perbaiki, Motor, Sabgas, TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang. Terima kasih. Tim Liputan melaporkan.